hai oke baik teman-teman bertemu kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin menampilkan bagaimana cara kita ikat batu bata merah gimana batu merah ini diikat secara lurus tegak dengan memakai benang ya kita jangan pernah terlepas daripada benang dan adapun kita memakai jaring jaring ini adalah fungsinya untuk memuatkan penggaman simil ke batu batu bata merahnya teman-teman jadi disini kita akan perhatikan cara pengikatannya daripada ujung sana dan bukangnya pun telah menarik jaringnya ini Bapak Madin ini dari dari Madura ini bukang yang sangat pandai bekerja jadi dia ada dua fungsi pandai melaster dan pandai kat bata itu udah teman kita dan kita disini juga ingin menampilkan bagaimana keadaan sudunya sudunya dari itu lebih panjang ya teman-teman mungkin kalau di kampung kita jarang orang memakai sudu yang seperti ini tapi kalau di Malaysia umumnya ini bagi senior-senior ikat batu sudunya semua jenisnya yang macam ini apa fungsinya ya karena untuk memperpanjang mengambilan semen ya teman-teman mengikut lebarnya batu ini dia di bagian tandas ya teman-teman di bagian tandas ini di bagian tandas ya mengikatnya sekarang dan jinting luar pun telah pun sudah selesai itu jendelanya ada dua bilik dibagi dua satu untuk kemandian dan satu untuk berak itulah kira-kira dan ini taktiknya ialah untuk mendapatkan hasil yang bagus antara ujung dengan ujung di sana telah pun sudah diikat di jalankan dua bata dan di tengah tinggal ikut di bagian ujung saja ya teman-teman kita lihat saja bagaimana dia caranya dengan perletaannya semen-men kita boleh saksikan kita boleh saksikan dan lihat kalau sekiranya cara ini bisa dicontoh ya dipersirahkan dengan senang hati karena tugas saya disini yalah hanya untuk berbagi ilmu ataupun pengalaman ya buat dan terutamanya ya bagi bagian-bagian pertukangan ya teman-teman kalau mungkin di bagian yang kurang minat dengan pertukangan nanti saya akan sebutuhkan dengan channel-channel yang lainnya karena channel saya ini bukan teruntuk untuk kerja saja banyak nanti channel-channel yang akan saya lipat baik dari segi perjalanan ataupun keadaan Malaysia dan lain semacamnya ya teman-teman namun pagi ini saya berkesempatan untuk meliput pekerjaan karena inilah juga aktivitas saya sehari-harinya di kerja sudah ada selepas kerja baru saya keliling-keliling mencari suasana di luar sana teman-teman ini pekerjaan ini sebenarnya tidaklah begitu lumit seperti yang kita bayangkan cuma kita perlulah bakat saja dan kemauan baru kita baru boleh belajar sedikit demi sedikit tidaklah begitu rumit ini Bapak ini memang multifungsi ini teman-teman ya bisa di bagian plaster bisa di bagian batu bisa di bagian skim sekaligus bisa di bagian cat namun di bagian kayu udah agak kurang sedikit karena tidaklah terlalu mengerjakan kerja-kerja kayu nanti kita akan lipat juga bagaimana cara pembuatan-pembuatan kayunya tapi disini saya akan fokuskan kepada pekerjaan ikat bata merah ya ini hanya saya ingin berbagi ilmu saja ya teman-teman caranya sedikit-sedikit kalau bermanfaat ya silahkan ditiru kalau sekiranya tidak bermanfaat ya ada baiknya ditonton juga hanya memerlukan waktu lebih kurang dalam enam menit ya teman-teman untuk menyelesaikan dua barisan batu ini saya tidak akan mengulas tentang sampai siapnya teman-teman hanya saya ingin berbagi sedikit tentang caranya ikat saja jadi jangan pula terlepas kita daripada benang ya karena benang itu merupakan keadaan kedurusannya kita tidak boleh terlalu berpedoman kepada penglihatannya karena penglihatan bisa terkadang bisa tidak begitu bagus sudah pun mau sampai ke titik ujung sana jadi lumayan juga ya teman-teman dua baris ini memerlukan tiga dua-dua dua tong dua tong semen kira-kira begitulah ini batu merah ini fungsinya sangat bagus mengurangkan panas dan hawa-hawa dari penggunaan oke telah pun habis di ikat teman-teman untuk dua barisan ini oke itulah sekedar informasi ataupun sekedar pengalaman saya sudah ditahukan disini mengatakan sekurangnya saya minta maaf minta maaf ya teman-teman kalau ada kesilapan dari segi kata-kata selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati selamat menikmati